Terima kasih telah menonton. Skor saya cabut sidang, dilanjutkan. Silahkan tuntutannya seperti apa penuntut. Baik. Terima kasih yang mulia. Saya menuntut Denny Cagur bahwa. Cepet-cepet, udah 20 detik. Iya, gak usah dimutuskan sekali. Nyalih raja. Dihitungin ada FD juga. Kita ngelawak-ngelawak aja udah. Itu tugas FD di atas. Ya udah diem lah. Ini lagian itu, pakai diwaktuin. Sabar, udah. Senior, senior. Sabar, senior. Sabar, sabar, sabar. Sabar, senior. Diam ya. Senior, sabar. Udah tinggal 16 menit. Oke. Jadi Denny Cagur adalah ketua dari kelompok penjahat bayaran yang sudah meresahkan masyarakat. Karena aktivitasnya sangat-sangat berbahaya, Yang Mulia. Saya memohon kepada Yang Mulia. Ada pasalnya. Udah diem, gosong ngatur-ngatur dulu ya. Biar diberdua. Itu Yang Mulia. Saya... Ya, Gil. Hukuman mati. Jangan. Tunggu dulu. Siapa? Yang salah nih. Kenapa klien saya yang kena hukuman? Dia kurang pancer gitu. Jadinya dong. Jangan ini dong. Udah, udah. Lanjut, lanjut. Boleh saya kasih masukan? Tenang dulu. Besok-besok sweater jangan digantung. Jadi normal tuh. Masih aja. Tinggianin nih. Tinggianin nih. Gantungan sweater nih. Jangan dihenger. Sweeter jangan dihenger. Jadi normal. Oke, saya kalau gini punya solusi. Baiklah. Boris, kasih tau pasalnya, Boris. Yang Mulia, tadi sudah disebutkan Yang Mulia bahwa beliau ini adalah ketua kelompok penjahat dengan kekerasan Yang Mulia. Berarti apapun pasalnya akan hukumannya ditambah sepertiga Yang Mulia karena beliau ini melakukan penyertaan atau yang kita sebut dengan Delneming Yang Mulia. Delneming Yang Mulia. Ada hukumannya apa itu? Ada hukumannya Yang Mulia. Jadi hukuman beliau adalah ini yang akan kita kenakan pasal 406 ayat 1 Yang Mulia. Bidana penjara 2 tahun 8 bulan ditambah 1 per 3 karena beliau adalah pelaku menyuruh melakukan, turut serta melakukan, serta penganjur Yang Mulia. Iya. Iya. Ini masih berlanjut, tak? Sudah enggak, sudah enggak. Ada apa? Ada apa? Kemarin aku kesini katanya Bang Boris udah pulang. Kita sekarang live, jadi cepet. Tatan, ini live, tatan. Episode yang kemarin kan belum tayang-tayang. Ada, siapa ini? Enggak tahu saya yang Mulia. Kakak, kakak dari mana ya? Kakak boleh disini bergerak, depan-depan sini. Ada apa, ada apa? Enggak, aku ngefans banget sama Bang Boris. Terus mau apa? Oh, soalnya satu suku dari Batak juga ya? Enggak, enggak, enggak. Jawa, enggak. Jawa, enggak. Tentunya orang belejak-belejak juga. Emang mau apa? Kenapa? Aku mau minta selfie. Dari kemarin, oh selfie. Minta selfie? Minta selfie. Minta selfie. Kalau mau selfie. Mau selfie. Mana dia, Boris? Lihat, kami. Coba tampilnya, handphone-nya, Nengdi. Wallpaper HP-nya. Wallpaper HP-nya, Pak. Ternyata. Coba lihat, lihat, lihat. Oh, pacarnya TNI, beneran, Bro. Bukan. Bukan, ini Pak Boris, ini. Oh, saking ngefans ya. Eh, tapi gue kasih. Ini Bang Boris, ini. Eh, eh, eh. Gue kasih info ya. Itu mahasiswa pegel banget loh, begitu terus. Mau berapa lama lagi? Boleh dituruhin, boleh dituruhin. Bersinar abangku. Iya, iya. Emang ngefans banget sama Boris. Boleh selfie, silahkan. Boleh ya. Pak, kok bisa sih, Pak? Lagi bersidangan begini, live ada selfie sih, Pak. Yaudah, cepetan. Udah tiga menit nih, ayo. Gak usah ditukai. Boleh ya. Kok gak dirangkul? Enggak, Pak. Enggak harus dirangkul, Pak. Biar akrab, biar akrab. Biar cepet, biar cepet. Biar cepet, biar cepet. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Iya, iya, iya. Dirangkulnya bagian mana? Enggak, gak usah dirangkul. Pak, gak usah nanya-nanya di bagian mana? Ini live. Iya, Pak. Pakai dipancing. Gak boleh begitu. Iya, iya. Oh, saya aja yang megang kameranya. Saya aja yang megang kameranya. Iya, Pak. Pegang baunya, Pak. Tapi, maaf ya. Kamu ini Maudi bukan? Hah? Maudi bukan? Kok Maudi? Saya pake M. Jadi, Audi. Audi. Kan? Dia ini model intem, Pak. Tahu aku. Pemain, gue memang pemain. Udah dijelang, jangan dijawab. Jangan dijawab, malah dijawab. Iya, dia ini Audi, Pak. Dari NTM. Audi apa? Audi. 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 Audi bawa kemana? Audi. Kamu di bawah? Maaf. Boleh aja, yuk. Boris. Iya, iya, Pak. Kamu tertarik gak? Yang mulia live, yang mulia. Saya tanya. Kalau live enggak. Bukan. Saya mau. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pulangnya nanti sama siapa? Pulangnya sama Ijul. Pulangnya sama Ijul. Pulangnya sama Ijul. Ya, nanti tunggu aja di depan. Bereslah jam 10. Jangan kemana-mana, ya. Boleh minta ikin, Pak? Mau, Pak. Mau. Sekarang, Pak. Mau pegang pipinya. Oh, riget. Pipinya riget. Bukan, emang ada urusannya. Emang di skrim sampai ada pegang pipi? Ada. Ada. Kan ada skrim palsu. Kita pegang skrim palsu juga. Buat surprise soalnya. Buat surprise soalnya ini. Boleh, boleh pegang aja. Boleh, ya? Iya, boleh. Udah, gak apa-apa. Pipi doang. Yang Mulia, ini mah sampai kapan Yang Mulia? Enjoy aja, Boris. Tadi nih, buru-buru. Enjoy aja, Boris. Jangan lupa, minum kopi dulu. Iya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, 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 ya. Udah, ya, 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 ya. Udah, sih, disini, disini, disini. Ayo, mau kesini? Oh, mau kira ikut? Enggak, 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 enggak. Dia masih, masih kerja. Oh, belum selesai? Dia masih kerja dulu. Untuk gue ya, mas? Iya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. silakan yang mulia ya saya ingin juga pengen juga saya ingin tadi pengen juga saya mau bayar di atas saya mau lanjut dulu yang mulia ya saya ingin tanya ke tim penuntut ini dari tadi cuma melemparkan pasal melemparkan tutupan tapi tidak ada barang bukti yang mulia alangkah baiknya di persidangan ini dihadirkan bukti kita juga penuntut bukan asal ngomong kita ada buktinya saya punya bukti kita lihat di TV yang mulia TV di plasma wah kekerasan ini tuh wah mencoba menangkap kekerasan terhadap Bapak Mahfud MD bukan itu Pak Jarwo kuat itu Pak Jarwo ini Pak Jarwo belakangnya Deddy belakangnya Deddy Sunanda ini melakukan kekerasan dia kekerasan kepada Bapak Jarwo kuat Denny coba jelaskan foto ini ya sebenernya itu adalah bocah tua nakal yang nyopet dompet ibu-ibu saya menyelamatkan itu wajar kayak gitu dia menyelamatkan hero dia saya menyelamatkan kondisinya tidak seperti itu bukan kekerasan itu orang baik Bapak ini mah siapa yang siapa yang tahu kalau sebelumnya Bapak itu nyopet itu kan jelas kalau dari foto jelas dia mau menerekam orang tua itu ah pembela dah ada saya bukan pembelaan maksudnya jadi dia yang akan belain saya Pak iya loh baru tahu tadi kan kita ada kenalan nah dia berantem obidinya aja bininya yang salah dia yang minta maaf dua emang bisa belain orang mau kemana mau kemana lu gak ada disini saya mau disini saya mau disini yang mulia belain saya belain sebenernya gini yang mulia Pak Denny ini juga seorang komedian yang mulia dia ini sukanya memang menghibur masyarakat gitu dan sebenernya yang terjadi disitu sketsa yang ceritakan tentang bapak-bapak itu mencopet lalu dipukul dan semua itu cuma sketsa komedi yang mulia itu cuma adegan dalam bagian komedi sama seperti di MHS kita sering melakukan adegan Smackdown itu kan cuma bercanda doang yang mulia kata siapa siapa bilang bercanda orang memang aku beneran woooow gusmaw 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 Pakat ya, Pakat ya. Pakat ya, Pakat ya Bu. Pakat ya, buat SmackDown itu ada yang ngambilin. Pakat ya, Pakat ya. Eh, besok main lagi ya. Matanya kurang pas ya. Matanya kurang turun ya. Boyen, tadi nampak diam aja. Kenapa Boyen? Aku gak diam aja, aku merotin kamu kok. Kesidak. Aku juga pengen ikut SmackDown. Hah? Iya. SmackDown? Ayo, gak usah pakai kasur ya. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Kamu perhatikan tidak. Dicatat semua ya. Regen, ada pembelaan? Baik, Yang Mulia. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Denny ini adalah orang baik yang pertama. Yang kedua juga, dia ini adalah orang yang dibesarkan dari kehidupan yang cukup keras Yang Mulia. Karena dia pernah mengalami hidup susah Yang Mulia. Beliau ini dulu pernah hidup di kontrakan yang cuma tiga petak Yang Mulia. Hah? Serius? Bener? Yang Mulia? Boleh dijelaskan ya waktu itu? Kontrakannya cuma tiga petak, terus WC-nya di belakang itu satu dipakai rame-rame. Jadi kalau kita lagi buang air besar, maaf. Kita harus di dalam sambil ngetok-ngetok pintu seng yang di depan. Tok. Biar apa? Biar ketahuan ada orang di dalam. Kalau gak diketok-ketok, ntar tetangga ngangkat. Eh ada orang. Oh iya bukan yang dibeginin ya? Yang diangkat seng begini? Yang disenderin. Yang disenderin Yang Mulia. Gokil. Begitu Yang Mulia. Berarti itu yang nutup airnya juga pakai batu bata ya? Nah. Buat tempat pembuangannya ya? Benar. Pak kalau cerita susah saya juga dulu susah pak. Oh iya? Saya ini maaf ya pak, saya kalau ke WC itu biasa dikali pak. Kalau pagi pak, ya ampun. Sama kali dingin banget, kadang naik-naik kita. Gak langsung kita. Susah banget. Makanya jangan cerita susah. Eh saya juga ngerasain pak susah pak. Apa? Saya tau gak pak, ganjalan pintu batu bata dibungkus kertas kado. Nah. Oh iya iya. Pernah. Saya lebih susah. Kenapa? Sikat gigi sih harus sampe belah tengah pak. Bunuhnya pak. Baru diganti pak. Itu kekisahan saya pak. Iya iya. Tapi yang Mulia pernah punya gak? Kulkas tutupnya dari hordeng? Hah? Gak dingin dong. Ya gak dingin, orang dalemnya kan baju. Ya. Kulkas yang udah rusak. Kulkas yang udah rusak. Udah dibuang. Dikasih kordeng, jadi tempat lemahnya. Makanya buka kulkas kayak lama milih makanan. Yang diangkat celana jeans pak. Bentar yang mulia. Ada pegang orang kaya. Gak ngeliatnya yang mulia. Gak ngeliat ya. Gak rilan yang mulia. Gak ngeliat gak? Dibangkan kan Denny Saya jadi teringat cerita saya dulu waktu saya sedih Orang juga? Ini orang hidupnya susah banget Oh sedih Waktu SD Saya bahkan beli tiket itu promo waktu liburan ke Eropa Loh itu gak susah Tidak susah Tidak susah Tidak susah Tapi kan tiket promo Tidak bisa ke Eropa Iya bapak Eropa Itu buat saya susah loh Kenapa sih kan? Bapak Eropa doang Bapak susah Kita sampe detik ini belum pernah beli pak Iya Bapak susahnya gak dulu Pak temen saya pak Ada yang mau keragunan pak Dia jempolan masuk kandang monyet pak Ada itu Pak Desa mak dulunya gak susah Susahnya sekarang kan Bapak perusahaan Kan ada perusahaan sendiri Jadi seorang yang mulia pasti gak gampang Susah A nangis A nangis Nangis Erca ada fakta lagi tentang Masih ada dari karri Masih ada dari saya yang mulia Ya Fakta kedua berikutnya adalah Beliau ini juga dulu itu Saking susahnya yang mulia Dia mau makan batagor Itu harus nyuci piring dulu Bener itu yang mulia Jadi saya kalau waktu SMP Kalau mau makan semangkok batagor Saya harus bantuin nyuci piringnya Sepanjang jam istirahat Kelas mau masuk Baru saya dapet semangkok gratis Buat saya Lah Yang mulia Bentar Kok kamu yang sedih mas Kenapa 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 Saya mendengar cerita Kelas ini sesedih gitu Kok gitu aja susah saya yang mulia Kamu gak mau kalah ya Kamu gak mau kalah Kamu gak mau kalah Sesusah apa kamu Iya sesusah apa Apa Saya nyuci piring Gak makan batagor saya Ya itu disusur pangang doang Berarti itu Itu yang mah karyawan Emang dia kerja di warteg yang mulia Iya Ada fakta lagi Eca Oh ada yang mulia Kang Deni ini orang baik Dia gak mungkin ngakakan hal kejahatan Buktinya dia nyalek dan lolos Gak kayak temennya Balik lagi ke Cagur Hah? Cagur? Calek gugur Wah Siiii Ada dua lagi temennya gitu ya Ada dua lagi temennya Iya 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 Siapa itu namanya Eca sebut Eee Wendy Eh Wendy kan Oh Bedu dan Narji Bedu dan Narji Dua-duanya nyalek juga ya Iya sekarang dia balik ke jagur Calek gugur Hahaha Kenapa diulang Kenapa diulang Senang nih Lumayan ya buat gantanya Hahaha Oke apakah ada bukti lagi Eca mau menambahkan atau memperkuat Statement Cukup yang mulia itu Tapi saya memiliki fakta Walaupun Eee Ini faktanya lumayan Eee Mem bikin kita terenyuh Tapi yang mulia Tiga puluh detik lagi Hahaha Tiga puluh detik ya Tiga puluh detik ya Dua lima Dua empat Dua empat Dua tiga Ongkosnya waktu itu buat Waktu itu kuliah Kuliah Jadi karena ongkosnya udah gak ada Harus naik bis Yaudah ikut naik aja dulu Ikut naik dulu ntar Kucing-kucingan Kalau dia ngecer kesini Saya kesini Ntar akhirnya gak ditagi Atau Pura-pura Pura-pura Eee Gak ngeliat Untuk bisa biar gak ditagi ongkos Jahat Penipuan yang mulia Sepuluh tahun penjara Eee Yang mulia tidak Yang mulia Yang mulia fakta dan bukti yang diberikan oleh tim kami tuh udah cukup kuat gak Kayak tim penuntut Mengada-ada Risetnya gak dalam Emang Aaaa Hahaha Oh sorry Oh sorry Gak bisa kayak gitu dong yang mulia Aaaa Hahaha Bukanya 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 Cukup Sidang seskors dulu Yang mulia Sampai 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 Sampai